Hidup dalam keterbatasan fisik tidak membuat seorang perempuan di Garut, Jawa Barat berpasrah diri. Dengan segala keterbatasannya, ia bersyukur bisa mengajar, mengaji anak-anak di kampungnya. Selengkapnya dalam sosok berikut ini. Pancaran Fajar menyambut warga desa Mekarjaya, Kejamaatan Sukarasmi Kabupaten Garut, Jawa Barat yang mulai beraktivitas. Tatar kecuali Masyitoh atau yang biasa dipanggil Ma'otoh. Ma'otoh yang tak bisa melihat, sibuk merajik masakan di dapur sederhana miliknya. Ya, Ma'otoh tak bisa melihat sejak usia 3 tahun. Meski begitu, ia mampu mengerjakan pekerjaan rumahnya sendiri. Ma'otoh terlalu sakit ku cacar di Yuswak di Lutawun. Dugikan kanteh ninggal. Ma'otoh bukanlah artis yang tampil warawiri di televisi. Namun kiprahnya mampu mengubah hidup masyarakat di kampungnya, khususnya anak-anak. Sejak usianya 20 tahun, Ma'otoh mengajar mengaji. Tak ada teknik khusus saat mengajarkan anak-anak mengaji. Berbekal hapalan Al-Quran dan keikhlasan hatinya, Ma'otoh berhasil memimpin anak-anak untuk mengaji. Dulu aku mengaji dari Alip-Alipan, Al-Hamdu, dan sampai sekarang aku mengaji Al-Quran. Udah tambah tiga kali. Ya walaupun orangnya memprihatinkan, tapi Ma'otoh mandiri gitu. Enggak terlalu, apa namanya, minta-minta ke tetangga atau gimana gitu. Enggak, cuman tetangga simpati aja gitu. Kalau takutnya belum makan atau apa gitu. Ada, kalau ada sayuran atau apa, menu yang lain dikasih ke Ma'otoh gitu. Kalau ada ininya. Di usianya yang sudah menginjak 65 tahun, Ma'otoh hanya berharap selalu sehat. Agar bisa terus mengajar mengaji dan menyebarkan kebaikan untuk bekalnya di akhirat nanti. Terima kasih. Terima kasih.